Bismillah, etnis Tionghoa di Indonesia sering diidentikan dengan agama selain Islam. Padahal banyak juga orang keturunan Tionghoa yang beragama Islam, baik sejak lahir maupun menjadi mu'alaf. Berikut 4 olahragawan atau atlet kebanggaan Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama Islam. Sean Gaelael adalah seorang pembalap mobil muda dari Indonesia yang saat ini bertanding di ajang karting WSK Masters. Sebagai pembalap, Sean pernah mengikuti ajang Formula 3 Eropa, World Series by Renault, GP2 Series, dan ASEAN Lemon Series. Karir Sean makin menanjak setelah terpilih sebagai pembalap tes di tim F1 Scuderio Toro Rosso pada tahun 2017. Tahun 2020, Sean mengakhiri seri terakhir Formula 2 di sirkuit Sakhir Bahrain dengan finish di urutan 17. Sean adalah keturunan Tionghoa yang beragama Islam sejak lahir. Dia adalah anak Ricardo Gaelael, pemilik KFC di Indonesia, dan Rini S. Bono, artis tahun 80-an. Linswell Kwok Linswell Kwok adalah mantan Ratu Wushu Indonesia. Linswell telah menjuarai berbagai kejuaraan Wushu tingkat lokal maupun dunia. Menjelang pensiun, Linswell bahkan menyabet medali emas ASEAN Games tahun 2018. Kemudian, Linswell memutuskan untuk menjadi mu'alaf, mantap berhijrah, dan istiqomah memakai hijab. Dan kemudian, perempuan cantik keturunan Tionghoa ini menikah dengan sesama atlet Wushu Ahmad Khulaefi. Pembalap beragama Islam keturunan Tionghoa asal Solo Jawa Tengah ini adalah pembalap asal Indonesia pertama yang bisa membalap di level seri GP2. Bahkan kemudian, Rio sempat membalap di ajang Formula 1 bersama tim Manor Racing pada musim 2016. Rio dikenal agamis, suka membaca ayat kursi, dan sering bersedekah kepada kaum du'afa. Ferawati Fajrin Ferawati Fajrin adalah atlet bulu tangkis legendaris Indonesia. Berbagai gelar juara bulu tangkis pernah ia persembahkan untuk Indonesia. Ferawati Fajrin bermain rangkap baik di tunggal putri, ganda putri, maupun ganda campuran. Dari ajang SEA Games saja, Ferawati Fajrin telah mengkoleksi 11 medali emas. Belum lagi medali yang ia persembahkan dari ajang yang lebih bergensi seperti Asian Games, All England, maupun kejuaraan dunia. Wanita keturunan Tionghoa ini sebelumnya beragama non-muslim. Kemudian, Ferawati Fajrin memutuskan untuk masuk agama Islam pada bulan April tahun 1979. Alhamdulillah, walau'alam bisawab.